Hai mungkin arti kemerdekaan kali ini bagi kita adalah tetap berpikir positif dan membantu menciptakan generasi muda rohbani yang tetap menjunjung tinggi nasionalisme kita bisa kita tangguh Indonesia selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambut HUT RI ke-76 dan tahun baru Islam 1.440 Dengan semangat kemerdekaan Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SDID Permata Yang harus diikuti oleh ananda semua Siswa-siswa SDID Permata sebagai rangkaian dari kegiatan AKU TRI dan Tauh Baru Islam Yang pertama adalah romba vlog Yang kemudian lomba pengisi nasional Dan yang ketiga adalah sakunan Untuk yatim pengafak Dan yang keempat adalah bukti arsa Untuk lomba-lomba, wajib kalian ikuti dan semuanya harus berpartisipasi Dengan semangat berjuangan Sehingga kita semua, walaupun di masa pandemi ini Kita tetap memperingati hari tahun RI ke-76 ini Dengan partisipasi perlombaan-perlombaan yang kalian ikuti Jadi semangat 45, semangat RI Kita merdeka, Allah Akbar Di nasurah tanustakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa kakak-kakak ini yang akan bergabung Memberikan motivasi, memberikan banyak cerita untuk kalian Selamat pagi adik-adik semua ya Nah, untuk memulai webinar pada pagi hari ini Saya ingin lihat adik-adik mana ekspresinya Boleh semuanya dibuka kamera Kita harus pinter lebih dahulu Nah, berbincang-bincang Dengan pemateri yang sudah mematuhkannya di tingkat internasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Iqara' bismi rabbika aladhi khalaq Khalaq al-insana min alaq Iqara' wa rabbuka al-akram Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Anil nabai al-azim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahiin nas Min saril waswasil khunnas Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Saya Indonesia Bukan dikarenakan Tapi itu takdirku Perjuangan Indonesia ku Bukan hanya dari masa lalu Hari ini Hari esok Dan selamanya Selamat hari kemerdekaan ke-76 Nah teman-teman Selain pahlawan kemerdekaan tadi Ada lagi yang kita sebut dengan Pahlawan tanpa tanda jasa Siapakah pahlawan tanpa tanda jasa itu ya? Benar Beliau adalah Bapak Ibu Guru Ustadz dan Ustadzah Yang telah mengajari kita Berbagai ilmu pengetahuan Dan ilmu agama Ingin Oleh Damar Syed Zahira Pandemi Kapan kah kau berakhir? Aku bosan dengan keadaan seperti ini Tidak bisa bersekolah Apalagi berjumpa dengan guru dan kawan Hampir dua tahun sudah Kau cabai-cabai negeriku Dengan merubahnya korona Yang menghancurkan impian dan harapanku Merdeka Semakin mendekatkan diri Pada ilahi Robbi Memperbaiki kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Menjadi sosok Pribadi Yang lebih baik lagi Amin Terima kasih